Hai hai adik-adik, perkenalkan nama aku adalah Kak Adifa sebagai pengisi suara dan juga pembaca buku dari karya Rupapai dan ilustratornya yaitu Grace Struck Kakak akan menceritakan cerita yang berjudul Kak, kemana perginya matahari ketika malam tiba? Kemana ya? Yuk kita cari tahu jawabannya dengan mendengarkan cerita berikut Kak, aku ingin tahu Apa yang ingin kamu ketahui, Dik? Apa yang ingin kamu ketahui? Aku heran Aku bertanya-tanya Kemana perginya matahari ketika malam tiba? Kemana menurutmu, Dik? Kemana menurutmu? Aku pikir Aku pikir Katakan pada aku, Dik Apa yang kamu pikir? Aku pikir Mungkin ada hantu Hantu hitam dari kegelapan Yang mengerikan Yang menyantap matahari Setiap malam Sebagai makan malamnya Lihatlah bagaimana langit yang biru Saat matahari terbenam Ternoda merah oleh darahnya Tetapi Matahari yang agung pemberani Yang berkilau keemasan Dia bertarung Melawan hantu kegelapan Sepanjang malam Setiap malam Dan pada pagi hari Dia utuh lagi dan kembali berkuasa Menurutku Kesanalah matahari Pergi setiap malam Kedalam mulut raksasa Setelah pertempuran yang dasyat Aku pintar kan, Kak? Kau pintar, Dik Kau sungguh pintar Tapi Tapi Dalam buku-buku yang aku baca Tidak seperti itu Lalu bagaimana menurut buku-buku itu, Kak? Bagaimana menurutmu, Dik? Bagaimana menurutmu? Menurut aku Menurut aku Katakan pada aku, Dik Apa pendapatmu? Mungkin Sewaktu malam hari di bumi Jauh di kedalaman samudera Adalah hari yang indah dan cerah Dan para putri duyung keluar menari dari gua Mereka di bawah laut Untuk bersenda gurau dengan para hiu Kita menyaksikannya sendiri pada musim panas yang lalu di Mumbai Ingatkah bagaimana matahari melepaskan diri dari langit ketika senjatibah Dan menyelinap tanpa suara ke dalam laut? Menurutku kesanalah matahari pergi setiap malam Untuk membanjiri bawah laut dengan kilauan cahaya keemasan Aku pintar kan, kak? Kau pintar, Dik Kau sungguh pintar Tapi dalam buku-buku yang aku baca Tidak seperti itu Lalu bagaimana menurut buku-buku itu, kak? Menurutmu apa, Dik? Menurutmu apa? Menurutku Menurutku Katakan pada aku, Dik Bagaimana menurutmu? Aku pikir mungkin saja tidak ada misteri Mungkin saja matahari seperti seorang ayah Yang pulang kelelahan setiap malam setelah sepanjang hari bekerja Dan istrinya seperti ibu Mengurusnya menyuruh anak-anak untuk tidak ribut Menyelimutinya dengan selimut malam berbintang Dan berharap dengkurannya tidak membuatnya terjaga sepanjang malam Dan setiap pagi, sang matahari melepaskan selimut bintangnya Mengecat merah langit fajar dengan matanya yang masih mengantuk Dan kembali bekerja Menurutku kesanalah matahari pergi setiap malam Pulang ke tempat tidurnya sampai terang Aku pintar kan, kak? Kau pintar, Dik Kau sungguh pintar Tapi dalam buku-buku yang aku baca Tidak seperti itu Lalu bagaimana menurut buku-buku itu, kak? Kemarilah, Dik Aku akan menceritakan apa yang mereka katakan Mereka bilang Mereka bilang Katakan pada aku, kak Apa yang mereka katakan Menurut buku-buku itu Bumi seperti sebuah bola yang mengitari matahari Berputar-putar seperti gasing merah Yang ibu belikan untukmu dari pasar Hanya saja Lebih lambat Dan mereka bilang Setiap putaran bumi Lamanya adalah sehari dan semalam Aku bertanya tentang matahari, kak Aku bertanya tentang matahari Sabar, Dik Aku akan menjelaskannya Ketika bagian bumi yang kita tinggali menghadap ke matahari Kita mengalami siang Ketika membelakangi matahari Kita mengalami malam Itulah kemana matahari pergi pada malam hari Untuk melimpahkan cahaya agungnya Pada bagian bumi yang lainnya Benarkah, kak? Benarkah? Aku tidak tahu, Dik Aku tidak tahu Tetapi di semua buku yang telah aku baca Seperti itulah kata mereka Coba cari tahu lebih lagi Kemanakah perginya matahari pada malam hari Bumi adalah bola yang mengitari matahari Bersama dengan tujuh planet lain dari sistem tata surya Satu kali bumi mengitari matahari Lamanya satu tahun Sambil mengitari matahari Bumi juga berputar pada porosnya Setiap putaran lamanya 24 jam Yaitu sehari semalam Bagian bumi yang menghadapi matahari mengalami siang Sedangkan bagian yang lainnya mengalami malam Kemudian bumi perlahan berputar pada porosnya Dan bagian yang tadinya malam pun menghadapi matahari dan berubah menjadi siang Pada kenyataannya, matahari tidak kemana-mana Pada malam hari Cobalah percobaan ini Untuk mengerti bagaimana perputaran bumi menyebabkan siang dan malam Cobalah percobaan sederhana ini Kau membutuhkan satu bola karet kecil Satu senter yang besar Spidol Dan seorang teman Caranya Bayangkan bahwa bola karet adalah bumi Dengan spidol gambarlah peta dunia pada bola Sekarang Bayangkan senternya sebagai matahari Mintalah temanmu untuk menyalakan senter Posisikan bolanya yaitu bumi Tepat di arah sinar senter yaitu matahari Sehingga India menghadap matahari Putarlah bolanya pelan-pelan Apa yang kamu lihat? Waktu India menghadap matahari Amerika mengalami kegelapan Ketika India menjauh dari matahari Eropa dan Afrika terkena cahaya matahari Ketika bumi meneruskan putarannya Amerika mendapatkan cahaya Dan India menjadi gelap Terus putar bolanya Sampai India menghadap matahari lagi Inilah yang terjadi setiap kali Bumi berputar pada porosnya Selama satu putaran bumi Semua negara akan mengalami siang dan malam Demikianlah cerita kali ini yang aku bacakan Semoga adik-adik semua suka ya Sampai jumpa di cerita selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton